melaporkan tepatnya di pintu tol eksik paru kuda dimana salah satu ambulan ini diperiksa oleh keputusan para sukabumi disini tadi berjalan sangat cepat dan memberikan serine kita kerja kemanusiaan, bapak kalau kerja kemanusiaan jadi masalah saya apresiasi, tapi bapak melanggar ini orang lain disini kerja buat masyarakat, malah jadi memperkeruh suasana bapak jadi waduhnya jadi gagal pak, karena banyak jatuh kanan pak kalau bapak bergerja kita kawal pak, kita kawal yang bergerja kan yang menyebutkan parah kan dokter makanya yang menyebutkan parah kan dokter diperiksa oleh kepolisian karena tadi bapak kasat lantas oleh sukabumi dalam program satu jalur akibat diduga ugar-ugaran salah satu ambulan bu ini kenapa bisa diamankan ke pihak kepolisian, seperti apa ceritanya? mohon maaf pak, tadi saya ngikutin ambulan, ambulan dari desa Parung Cikuda di depan puskesmas saya adalah warga salah satu dari desa Parung Panjang Parung Panjang mana? Parung Panjang Bogor pembantu saya tinggal di daerah sukabumi janjian sama anaknya di jalan bayang parah sakitnya sakit mah, saya mau pulangin pak karena takut parah itu aja sih saya sendiri salah ya, saya juga kan saya mohon maaf gitu ya, karena saya ingin ambulan yang depan karena kebetulan juga ini kan bahwa pasien yang tidak begitu parah ya istilahnya Pak memang tujuannya mau ke rumah sakit atau memang mau ke rumah nih pak? sebenarnya sih tadi mau ke rumah sakit ya karena tujuannya ini kita bawa pulang aja gitu saya mau kasih ke anaknya aja tapi misalnya memang ke rumah sakit atau memang pulang ke rumah? ya, jangan hanya biar anaknya aja yang mau ke rumah sakit Pak, kalau misalkan ke rumah sakit dari dokter yang lain kan misalkan ada rujukan kan seharusnya ada surat jalan atau apa? ini kan tadi lagi jalan pak kita jemputin perupaya tadi kita sedang melaksanakan one way ya, pengurasan arus balik dari arah Sukabumi menuju ke kota ada informasi dari satu anggota yang membelah jalur sedang memanway dan memang ambulannya memang ada dua tadi satu, kita periksa memang betul memang pembawa yang sedang kritis dan satu lagi memang mencurigakan mempel terus dan setelah kita berhentikan kita periksa ternyata hanya ikut-ikutan ternyata memang bukan kritis ternyata dari salah satu keluarga yang akan mengantarkan bisa jadi mengantarkan mudik ke satu tempat di Sukabumi dari wilayah Kabupaten Bogor jadi kami imbau terutama kepada pengguna supir ambulan juga tetap ya mematuhi aturannya memang kalau kita sedang merekayasa lalu lintas yang tepat tuh kecuali memang kritis benar-benar kita kita kawal sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah ambulans yang dihentikan polisi yang mengatur arus balik lebaran 2024 dari video yang diunggah akun instagram atkamerapengawas.it terlihat mobil ambulans tersebut dihentikan di jalan tol tepatnya di exit tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin terkait itu Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dia menyebut jika ambulans tersebut membawa pengudik dari Bogor ke Sukabumi setelah diperiksa ambulans tidak membawa pasien kritis tetapi akan membawa pembantu rumah tangga yang akan ke Sukabumi kota dari Bogor Kabupaten kata Tony dalam keterangannya Selasa tanggal 16 April tahun 2024 Tony mengatakan awalnya petugas di lapangan tengah mengatur lalu lintas khususnya rekayasa one way dalam rangka arus balik mudik saat itu dilaporkan jika ada dua mobil ambulans yang melawan arus dari rekayasa one way tersebut mendapatkan informasi dari anggota yang sedang buka tutup kendaraan terdapat ada dua ambulans yang melawan arus one way dari Bogor mengarah ke Sukabumi jelasnya ambulans pertama kata Tony berisikan pasien yang sedang kritis sehingga diperbolehkan lewat namun saat memeriksa mobil ambulans yang kedua ternyata isinya adalah asisten rumah tangga art yang hendak pulang kampung ke Sukabumi dihampiri oleh anggota dan dicek ambulans pertama betul membawa pasien kritis dan dipersilakan jalan namun ambulans kedua mencurigakan dan diminta menepi setelah diperiksa ambulans tidak membawa pasien kritis ungkapnya setelah diperiksa diketahui jika sopir dan seorang wanita menyewa mobil ambulans tersebut setelah dikonfirmasi sopir dan ibu yang menyewa ambulans tersebut minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi kami beri edukasi saja dan kami lepas kembali ungkapnya sementara itu sang sopir ambulans tak bisa mengelak hingga akhirnya mengakui kesalahannya saya sendiri salah ya saya mohon maaf saya buntutin ambulans yang depan karena kebetulan ini juga bawa pasien yang gak begitu parah kita cuma pengen cepat aja sebenarnya awalnya mau ke rumah sakit tapi kita bawa pulang aja gitu ungkap sopir ambulans video penggunaan ambulans untuk kegiatan mudik ini viral di media sosial warganet segera membanjiri video tersebut dengan berbagai komentar termasuk pertanyaan terkait pengawasan terhadap kendaraan dinas dan plat merah yang digunakan untuk hal serupa apa kabar plat merah yang dipakai untuk kegiatan harian keluarga dan piknik malah dilapisi stiker hitam biar gelap tapi sudahlah ujar seorang netizen kayaknya cuma dia doang yang apes ketangkap aslinya yang lain juga banyak ujar netizen lainnya lah kalau mobil dinas aparat as buat mudik gimana papar netizen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.